halo halo kembali di orang ngobrol bersama Asfudo kali ini kita seperti biasa akan mereview setelah break Mas Fudo ya akan mereview One Piece chapter berapa Mas Fudo 1114 tapi tapi abis ini break oke oke kita coba sebelumnya jangan lupa subscribe teman-teman yang yang udah subscribe Terima kasih yang belum langsung aja pencet tombol subscribe-nya jangan lupa loncengnya juga biar dapat update konten konten kami ya Oke tanpa berlama-lama kami kita bahas review One Piece 1114 jadi sebenarnya enggak banyak ya yang bisa dibahas cuman aku suka apa pengen kayak menyoroti reaksi-reaksinya ini ya Mas ya monggo silahkan dulu jadi kayak ada apa mulai dari ini yang di kota Jaya yang paling kiri ini di Moktaun mulai dari yang ngetawain di Jaya ada yang ngetawain ada yang kalau kayak apa yang di Water Seven itu setengah percaya setengah enggak sama yang bener-bener percaya karena udah mereka udah udah ngerasain banjirnya yang naik satu meter itu mulai lebih kepercaya jadi kayak kita itu dikasih lihat transisi transisi apa orang-orang itu dari mulai Vega apa ngomong banjir sampai dikasih lihat alasannya apa bukan alasannya sih dikasih lihat prediksinya dia yang tepat gitu kayak emang menarik menarik sih sudut pandangnya cuman yang lebih pengen tak soroti lagi itu ini Mas mereka yang dulu terlibat di Ohara tiga orang ini yang kelihatan banget kalau Aokiji sama Akainu itu kayak ada yang dipikirin kan reaksinya kayak diem diem nggak ngomong apa-apa jadi seolah-olah mereka itu sadar kalau yang dilakuin Vegapang itu emang nerusin Ohara kalau Saul udah jelas ya dia kayak ketawa karena udah tahu Vegapang itu akhirnya sukses Hai nerusin apa yang pengen disampaikan Ohara Hai eh cuman kalau Akainu sama Aokiji kan mereka enggak bagian yang nyetop ya istilahnya ya iya eh kok ya Aokiji juga nganus Iya cuman kan Aokiji tengah-tengah lebih ke netral jadi emang kayak kita dikasih lihat sudut pandang orang-orang yang terlibat gitu dan yang lebih menarik lagi tuh mereka yang kemungkinan besar tahu soal ini Tenryu Bito pihaknya Tenryu Bito kayak Imusama jelas dia reaksinya kayak mikir gitu kan yang menarik itu Flamingo dia waktu di kita bahas waktu mereka bahas soal Vegapang bahas soal banjir ini dia sarkas dengan sarkas bilang kita bisa pindah ke tempat yang lebih tinggi jelas itu maksudnya Marijois kan Marijoa iya Marijoa Marijois tulisannya Marijois iya tapi membacanya Marijoa tutup Marijoa nah yang menarik itu karena Tenryu Bito yang tua-tua kan kelihatan marah-marah ya Mas ya tapi di sisi lain ada Tenryu Bito yang kayak siapa sih ini namanya aku lupa pokoknya yang saudaranya Carlos itu mukanya lebih kebingung ah void century kayak gitu jadi kayak ada ya berarti memang tidak diceritakan cuman yang antara tidak atau belum bisa jadi sih bisa jadi karena karena yang kebingungan itu kan yang muda kan sementara yang tua itu kelihatan marah-marah nah aku penasarannya apakah apa namanya apakah emang seperti yang Mas Daris bilang belum diceritain aja atau nggak ada kemudian lain sih kayaknya emang belum diceritain aja cuman maksudku apa yang menarik dari ini kalau kita lihat kan sebagian besar Tenryu Bito itu wajahnya nyebelin ya Mas ya ya itu kan khas oda ya buat gambarin orang nyebelin jadi nyebelin ada tapi-nya Mas kalau Mas Daris ingat kan ada kalau nggak saya bahkan anak-anak kecil di kerajaan Goa dulu ya emang dari kecil udah nyebelin gitu mukanya cuman cewek ini nggak gitu loh nggak langsung nyebelin jadi kayak seolah-olah simbol menurutku ya menurutku ya ada kemungkinan karena cewek ini belum tahu kenyataannya dunia seperti apa yang teorinya Mas Daris tadi yang muda-muda belum diceritain gitu tapi Carlos tuh nyebelin dia adeknya dia iya tapi Carlos kan emang lebih tua daripada ini aku lupa namanya cewek ini ya sih karena tapi ya oke lah aku aku tidak mau spekulasi soal yang seperti itu tapi ya menarik-menarik cuman menarik karena ada generasi muda yang belum tahu soal void century gitu loh implikasinya kan gitu iya terus lanjut aja ya Mas ya nah disini tuh aku cuma mau sebentar 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 aku kamu udah selesai bahas yang orang-orangnya itu kan aku mau nambahin sedikit jadi tipe penceritaan seperti ini tuh menarik karena apa yang ingin diucapkan Vegapang itu tidak mungkin disampaikan dalam bentuk gambar tapi narasi tapi hanya kata-kata gitu nah kalau kata-kata aja akan wall of text biasanya akan jadi seperti kayak bleach atau kayak hunter-hunter yang kita jadi iya kita hanya baca text aja gitu menjelaskan text aja itu gak oke nah udah nightclub udah up his game gitu loh dia menceritakan void century nyertain teorinya Vegapang yang seberusnya membosankan karena itu adalah teori tapi dengan diselai reaksi orang-orang di seluruh dunia bisa nimbulkan efek yang lain kita karena One Piece ini kan dunia abun dunia gede banget ya karakternya banyak sekali ya ini adalah cara-cara untuk revisit karakter-karakter lama yang yang tidak ditunjukkan di corner deck di apa namanya di apa istilahnya pokoknya menceritakan sampul di revisit satu-satu lalu justifikasinya adalah sambil ngelihat reaksi mereka terhadap teori Vegapang sebagai storytelling itu menarik sekali aku suka aku suka itu makanya aku cuman pengen nambahin itu aja sih ya dan ini juga jadi pembicaraan kayak yang kita bicarakan tadi yang aku suka itu dengan kita tahu reaksi mereka kita jadi ngerti gambaran karakterisasi masing-masing kota dan reaksi tiap apa sih istilahnya tiap step apa yang dibicarakan Vegapang itu reaksinya beda-beda jadi kita kayak ikut naik gitu itu kan itu kan nunjukin kelewasan dunia One Piece dan world buildingnya tertata sangat rapi udah mikirin nih setiap karakter setiap kota setiap belahan lautan stratanya seperti apa dan sebagainya dia bener-bener bikin dunia sendiri yang convincing gitu loh itu yang aku suka banget sih oke itu aja ya ini bagiannya ini bagiannya juga kecil sih mas yang pengen tak basuh cuman penekanan kalau kan waktu bab sebelumnya chapter sebelumnya aku mikirnya api yang Luffy itu gara-gara gear 4 ya apinya yang kebakar ngebakar tangannya Luffy tapi ternyata emang Mercury Warcury ini kekuatannya emang api gitu ditekanin disini udah sih itu aja dengan penekanan kalau itu kekuatannya api lebih jelas lagi soalnya ada api di punggungnya sama dia kayak nyemburin api ke Dory sama Brogy selanjut oke terus disini apa yang dilakukan Edison akhirnya ketahuan dia cuman pengen manjangin awan memperluas area awan di atas Egghead selanjut biar langsung ke inti utama ceritanya ya mas mother flame ini menarik banget sih seenggaknya ini separuh membuktikan teori kita yang lalu kalau mother flame itu bahan bakar dan bukan senjatanya gak secara langsung gitu iya iya dan aku suka bahan bakar yang diperlukan bahan bakar yang diperlukan untuk mungkin uranus ya mungkin atau paling gak senjata suatu senjata walaupun bisa jadi juga karena penamaan ini ya mas ya mother flame tuh bisa jadi senjatanya juga cuman tujuan utamanya setidaknya dia adalah bahan bakar soalnya kalau mas dari seinget aku kan pernah membandingkan mother flame dengan rumus E sama dengan MC kuadrat yang di Einstein Vegapunk dan Einstein komparasi itu paralel itu nah disini tuh juga kelihatan mas ini A dan mu ini A dan mu ini kalau di bahasa Jepang kata dan itu bisa ditulis dengan to atau mu yang berarti bisa dibaca atom jadi mother flame ini wala kayak penggambaran atom bom atom di dunianya One Piece menarik sih kayak sengaja gitu loh dia bikin Oda itu bikin penulisan A and mu bukan kayak sengaja ya emang sengaja maksudku seenggaknya ini kita tahu kalau mother flame itu emang tujuan awalnya adalah bahan bakar tapi disalahgunakan untuk jadi senjata sebagaimana rumusnya Einstein yang E sama dengan MC kuadrat itu disalahgunakan jadi bom atom kayak gitu nah yang menarik yang ku jadiin judul thumbnail tadi juga itu apa istilahnya koneksi mother flame dengan lunar ini makin kelihatan ya mas ya iya iya karena bentuk apinya mirip juga sih sama mirip sama mirip apinya gear 5 juga sih cuman kalau aku bahasnya lebih ke karena api ini kelihatan disimpan di dalam suatu kayak gelembung gelembung cairan gitu ya mas ya kayak cairan bergelembung air lah nah cairan bergelembung ini ingatlah mas daris yang udah sebelum ini udah ada otaknya vega pang kepala nyevega pang ada serafim nah besar kemungkinan api ini bisa jadi asalnya dari lunarian dan sebenarnya itu biologis sesuatu yang biologis asalnya aku mikirnya kesana kamu menerima mas daris gini ya karena karena apa ya ini jadi relate soalnya si apa si king kan juga sempat diteliti kan ya di pang hasil jadi mungkin si bapak nemu nemu itunya disitu dan dan lunarian juga kan yang jadi yang menjadikan genial lordnya yang menjadikan apa serafim itu kan jadi lebih kuat jadi apa kayak tidak kenal lah dan lain sebagainya karena ada ini karena ada apinya itu jadi tapi hubungan antara lunarian dengan mother flame itu memang masih terkesan terkesan kita nyambung-nyambungin sih tapi aku suka aku suka teori ini karena ada implikasi kalau memang ada implikasi kalau memang mungkin lunarian jadi ada tiga ada tiga ras yang yang terla apa berubungan terlarang ya satunya baken baken yang dia berubungan dengan void century yang mereka dibumi hanguskan dihancurkan lalu lunarian yang mungkin mereka di bukan di ngandung bukan bukan di bumi hanguskan ya kalau lunarian bukan di bantai tapi dicari untuk jadi bahan bakar itu 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 yang menarik sih kalau aku mikirnya yang bukan bikin doang kalau aku mikirnya agak berbeda ya mas ya ya itu masih masuk akal sebagai wan bakar cuman aku mikirnya agak berbeda lunarian ini ciri khasnya adalah api jadi bukan hal yang aneh kalau mereka punya semacam api abadi ya kan ini yang dibicarain teman-teman kita di yang kita obrolin sih ya mas cuman yang aku pikirkan itu sejauh ini tiga ancient weapon itu berhubungan sama salah satu negara yang berhubungan sama ancient kingdom fishman island poseidon pluton wano nah bagaimana kalau ternyata uranus itu dulunya adalah milik bangsa lunarian dan cara menyalakannya adalah dengan api abadi yang mereka miliki tapi ini ini masih teori ya masih teori cuman menurutku ini masuk akal karena lunarian itu dulunya tinggal di red line ya kan mas mungkin iya teorinya dia tinggal di atas di red line nah seperti yang kita tahu bangsa tenryubito sekarang menduduki red line teori yang paling kenceng bangsa lunarian dulu di usir dari red line atau dibantai dari red line nah besar kemungkinan kalau ini teori ini benar ya besar kemungkinan imus sama dapat uranus ketika menjajah tempatnya lunarian yang kurang ketika mengusir ya ketika mengusir lunarian nah yang mereka gak punya adalah bahan bakarnya karena bahan bakar itu diciptakan oleh bangsa lunarian api abadinya itu ya mereka gak punya gimana cara mengembangkan mungkin ya ini aku sebentar soal lunarian dan api ini kan mungkin kan mungkin lunarian itu kan bangsa penyembah api ya kalau kalau di kalau di ngomongin peragamaan itu kan salah satu bangsa yang paling salah satu sesembahan yang paling lama disembah itu kan adalah api jadi lunarian mungkin bisa dianggap sebagai satu satu bangsa atau suku atau ras yang kuno di one piece karena yaitu menyembah api itu dia api abadinya yang kemudian jadi apa namanya bahan bakarnya puranus mungkin mungkin terus dan api ini kan nyambung-nyambungnya ke matahari kan iya tapi yang menyambung ke matahari jadi kayak seperti bagaimana bangsa ini ini cocok logi banget ya ini mas budo kayaknya tidak menampilkan gambarnya apa kamu nampilin aku mungkin gak ngerti ya tapi satu ada ada tiga ada tiga ancient weapon yang kemungkinan dipegang oleh tiga negara atau suku yang berbeda satu puranus yang dipegang lunarian yang menyembah dewa api yang menyembah api terus fishman island tempat dimana poseidon berada yang disinari oleh matahari melalui pohon hawa itu pohon if pohon if itu matahari kalau gak ada mataharinya fishman island tentu tidak akan ada apa-apa tidak akan bisa hidup karena tidak karena tidak ada tidak ada mataharinya dan bajak laut dari fishman island dari bajak laut paling terkenal itu adalah bajak laut matahari kayo iya berarti ada ada kemungkinan dalam sejarah bangsa manusia ikan ada kaitannya dengan sesuatu tentang matahari atau api pluton pluton ada di wano wano punya dewa yang bentuknya apa aku lupa nama dewanya apa tapi hyogoro itu bilang kalau luffy mirip dewanya itu dan kalau di sandingan dengan dunia nyata dewanya memang ada hubungannya dengan api juga nah ini kan semuanya soal api itu aku lupa namanya kayak kayak sosok sosok ini kan waktu waktu jadi jire 4 jire 4 lalu sun god nika itu kan dewa matahari jepang jepang itu menyebah matahari dulu amaterasu udah dari jepang jadi muternya disini nih api matahari ini memang teorinya masih lepas-lepasan tapi aku suka banget teori ini ini masih working teori ya teman-teman lanjut ini masih working teori ya kita teorinya belum terlalu mateng jelas ya belum terlalu mateng tapi aku suka arah teorinya ini iya tapi ya itu tadi sih karena kemungkinan kalau menurutku ya mas ya nggak menurutku sun god dewa matahari nika ini adalah dongeng yang turun-temurun diceritakan di berbagai tempat ini makanya kemudian muncul buah iblis nika kayaknya kesamaan dari mereka semua ini menurutku adalah keberadaan dewa matahari di masa lalu itu sih bukan keberadaan dewa matahari keberadaan ceritanya ceritanya dongeng nikah ini diceritakan dalam berbagai bentuk dalam berbagai bentuk yang kemudian termanifestasi dalam buah iblis nikah mungkin iya harusnya sih mungkin mungkin kalau ngeliat kalau teori kalau teori kita harus selalu bilang mungkin mas iya sih jangan bilang harus jangan bilang harusnya ini berkaitan lagi sama yang tentang langsung lanjut apa ya di joyboy aku gak punya teori sih kalau joyboy ini gak langsung berkaitan sama yang joyboy kan joyboy itu dibilang ini sebenarnya siluetnya luffy yang tak tak gelapin sih cuma jadi joyboy itu kan dibilang bajak laut pertama yang mengarungi yang pertama kali mengarungi lautan ada implikasi di kalimatnya vegapang kalau joyboy itu bukan bewa nikah gitu loh mas makanya aku tadi bilang memang memang aku juga percaya soalnya implikasinya lebih kuat disini kalau joyboy itu sendiri bukan nikah cuma dia kemungkinan besar makan buah iblis nikah makanya aku tadi bilang iya kan emang begitu ya ini penekanannya aja di chapter ini mas penekannya lebih penegasan kita semua tahu soal itu cuman penegasan lebih kuatnya itu di chapter ini jadi apa makanya aku tadi bilang dongeng-dongeng itu termanifestasi dalam wujud buah iblis hitonomi model nikah yang dimakan oleh joyboy aku pengen ngomongin soal dongeng panjang tidak usah tidak jadi nah banyak teori yang paling kenceng yang paling kenceng ya sejauhnya bukan yang paling kenceng yang paling masuk akal menurutku adalah bahwa joyboy pertama itu adalah bangsa bakanir kalau kamu tadi bilang lunarian itu yang punya uranus poseidon itu dipunya manusia ikan sama duyung pluton di wano nah dosanya bakanir apa ya dia jadi joyboy bukan dia jadi joyboy ya bukan dia jadi joyboy ya sorry sorry tapi mereka tapi joyboy ada di rasnya mereka maksudku itu jadi karena joyboy muncul dari bakanir bakanir itu yang menceritakan tentang kebebasan itulah yang ditakutkan oleh gorosei teorinya begitu ya ya itu menarik teori aku suka dan yang masuk yang bikin aku ngerasa ini masuk akal ya itu tadi dongeng turun-temurun soal nikah ada di bakanir bener ya sama topinya kan ukurannya gimana mas ya bener topinya ukurannya terlalu besar terlalu kecil untuk raksasa terlalu gede ya mungkin bakanir yang paling pas mungkin dan kita ngelihat bakanir kan emang badannya gede ya tapi ya gitu let's remain to be seen lah nanti ya sebenarnya yang paling menarik buatku dari joyboy itu adalah bajak laut atau perompak pertama adalah bukan soal nikah bukan soal apa tapi soal definisi bajak laut itu apa iya kalau berkaca dari apa yang dibilang roger sama luffy yang jelas-jelas adalah penerus joyboy di generasi masing-masing generasi bajak laut menurut apa menurut joyboy menurut imo ya mungkin ya definisi bajak laut itu mungkin adalah orang yang berlayar dengan bebas tanpa mengikuti aturan apapun orang yang paling bebas di laut kalau aku enggak kalau enggak gitu bajak laut bajak laut itu kan perompak ya penjahat jadi bajak laut pertama itu adalah kriminal pertama kalau aku lebih kenangkapnya ya kriminal tapi dianggap kriminal karena dia enggak mau ikut aturan iya memang nah definisi bebas dan anu itu kan itu terlalu luas menurutku jadi aku agak menjelaskannya menjadi kriminal dia yang enggak mau ikut aturan dia yang anu dia yang bebas karena itulah dia kemudian diburu kenapa dibilang bajak laut karena ada bontinya pastinya pada saat itu ya karena ada pemerintahnya ada establishing government lalu ada yang melawan bukan melawan mungkin tapi enggak mau ikut aturan disitulah dia dilabeli sebagai bajak laut yang paling menarik buatku itu ini kenapa dia disebut bajak laut pertama karena pada pada zaman itu aturan itu smutlak berlaku di seluruh dunia dan Joy Boy ini adalah orang pertama yang enggak mau ikut aturan mungkin itu menurut kita ya mungkin mungkin aja jadi aku aku kurang bisa nangkep teori-teori soal bagaimana Joy Boy cuman aku nangkep itu adalah kalimat bajak laut pertama ini yang buatku menarik sekali karena kalimat pertama berarti enggak ada yang sebelumnya jadi definisinya itu apa sambungannya sama pemerintah pada saat itu apa itu aku menariknya disitu sih soalnya pasti ada pembeda antara pelaut dengan bajak laut ya kan benar benar itu dia membedakan itu yang perlu kita perlu dicari tahu nanti enggak perlu dicari tahu ditunggu aja dua minggu lagi belum tentu dua minggu lagi bakal disebut mas semoga lah ya jangan aku males banget kalau nanti lompat sana lagi ya Allah aku feelingnya feeling ya ini feeling ya semudah-mudahan sih enggak ketika kita udah mau ke titik krusial Luffy dan yang lain dan yang lain itu udah terlanjur berhasil kabur jadi kita enggak seluruh dunia tahu tapi kita enggak tahu seluruh dunianya One Piece tahu tapi kita enggak tahu karena Luffy udah terlanjur berhasil kabur ngerti enggak masuk mas belum khawatirnya begitu tapi mudah-mudahan enggak kayak oke apa lagi mas sudah ya sebenarnya ada teori soal ini sih tapi mungkin enggak sekarang ya masih banyak yang pengen dibahas soal Joy Boy teman terpisah mungkin ya lain kali mungkin mungkin lain kali ya udah dulu oke itu aja kali ya kali ini ya ke depan libur lagi semoga kita enggak libur lah ya semoga terima kasih terima kasih teman-teman udah nonton sampai akhir sekali lagi jangan lupa subscribe jangan lupa follow metos-metos OPFCI yang ada di deskripsi seperti biasa disana ada banyak sekali konten-konten menarik terkait plan piece oke sampai ketemu di semoga minggu depan thank you thank you thank you selamat menikmati